So, heyyo, balik lagi ke Trailer Reaction Sebenernya ini teaser sih Sebuah teaser terbaru Upload-an dari Rapi Films Coba tebak, ha, udah tau lah Ya, Siksa Kubur Karyanya Joko Anwar Sebelumnya kan kita udah liat Apa ya, Afterlife Universe gitu Ya, Afterlife ala-ala di Indonesia Kayak sebelumnya kan udah kita liat juga Siksa Neraka gitu kan karyanya Dari Anggi Umbara Yang banyak ngeluarin CGI segala macem Tapi ceritanya yang Kali ini salah satu film karya Joko Anwar Yang pengen gue tonton Tapi sayangnya karena tayang waktu lebaran Jadi gue harus mudik dulu Jadi gue belum bisa nonton film itu Sayang banget emang Tapi ya, semoga ada di video on demand lah Rapi Film, ya karyanya Joko Anwar Kebanyakan tayangnya di ini ya Apa namanya, Production House Dari Rapi Film ya Kayak Perempuan Tanah Jahanam Kalau gak salah Terus mengap di Setan Itu juga di, apa namanya Rapi Film juga, Production ini dari Rapi Film Kemudian ini terbaru ada Sisa Kubur Yang bakal dibuat juga oleh rumah produksi Rapi Film Rapi Film biasanya, apa ya Selalu suguhin dengan cara yang berdarah gitu Kayak film Perempuan Tanah Jahanam Berdarah juga Kemudian ada lagi, apa ya Kodrat, ya Kodrat Salah satu film masterpiece Tentang horror thriller itu Juga buatan dari Rapi Film Kalau kalian pernah nonton Kodrat ya Dan Rapi Film menjadi salah satu Production House Yang bagus sih Kalau di Indonesia Dan Siksa Kubur ini Kalau gak salah ya mungkin Sama kayak namanya Menceritakan tentang penyiksaan dalam kubur gitu Semacam itu Dan gue harap Gak kayak penyiksaan yang Mengandalkan Hidayah kemarin ya Film itu udah sampai jutaan Kurang lebih 4 juta atau 5 juta gitu Dan gue harap juga Siksa Kubur bakal Menyamai penontonnya Menyamai di angka tersebut Atau bahkan melebih Itu bakal lebih bagus Asalkan filmnya juga bagus gitu Biasanya karya-karya dari Joko Anwar Belum ada yang menurut gue jelek sih Jadi gue optimis dengan film terbarunya Joko Anwar ini Siksa Kubur Dan gue juga pengen ngeliat Rezar Hardian main film horror disini Kayaknya gue belum pernah liat Rezar main di film horror deh Jadi ini salah satu film horror Yang bakal dia bintangi gitu Entah ini mungkin debutnya di film horror kali ya Jadi so let's go Kita liat dulu Gimana teasernya Ini baru teaser Nanti trailer ada lagi tuh Let's go Go Rezar Hardian langsung Kenapa orang mencuri Kenapa orang berbohong Oke ini Bicarain tentang dosa Selalu ya Joko Anwar ya Dipesan tren kah What the f... Wey Wah gila sih narasinya ya Jawabannya sederhana Karena manusia Tidak percaya Hmm Tidak percayakan Tuhan Tapi lebaran ini Anda Akan Percaya Wah gila Gokil Wow Wey Anda akan Percaya So Pasti gue merindih banget Entah dari narasinya Dari adegannya juga Dan ngeliat Reza Takutnya itu tadi Wah gila sih keren banget Terus di awal-awal juga kayaknya Yang gue tangkap Ini nyeritain tentang Reza tadi Yang mungkin karena Membunuh Kayaknya dia tadi membunuh banyak orang deh Di sebuah pesantren gitu mungkin Karena dia lihat ada pesan Ada santri-santri memegang Al-Quran gitu Segala macem Jadi Gue suka narasinya Kenapa orang membunuh Berbohong Korupsi Terus Apa tadi Dan saatnya Akan kami Buat kalian percaya Ini kayak sebuah Apa ya Mengingat tentang Tuhan sih Allah gitu Kalau dalam Islam ya Asli Ini Pemilihanun Jadwalnya pas banget Waktu lebaran Kayak merenungkan Degar dosa-dosa kita Tentang korupsi Di negara ini Negara Konoha maksud gue Bukan di Indonesia ya Indonesia mah gak ada korupsi Serius Terus Ya masih karyanya Ya khasnya Joko Anwar lah Bilangin politik Segala macem gitu Gue lihat Kalau kayaknya ya Reza Radian ini jadi Seorang pengurus santri gitu Tapi Mungkin gak sengaja membunuh Lama-lama dia suka membunuh gitu Barangkali ya Karena ngeliat banyaknya Mayat tadi Atau dia Jadi Memperkuasa Para santrinya tadi ya Agak serem sih Gak mungkin So ya Let's see Sekali lagi Pasti gue merinding sih Keren ini Kenapa orang mencuri Ini kelar dia bunuh ini Kenapa orang berbohok Kenapa orang korupsi Kenapa orang membunuh Eh Kayak mereka tuh sadar Tapi Kenapa orang tetap melakukan dosa Padahal menurut agama Setiap manusia Akan mendapatkan balasan Setelah mereka meninggal Jawabannya sederhana Karena Manusia Tidak Percaya Oke Manusia gak bisa Yang akan adanya Allah gitu Gue suka Color gradingnya Anda Akan Percaya Ini gimana cari Ngasih Hida yang bener nih Harusnya Gred Siksa kubur Anda Akan Percaya Masih merinding sih Gimana Narasinya tadi Bener-bener bikin Merinding Sumpah Serius Ya bakal berdarah kan Apa yang gue bilang Raffi Film selalu bikin Film-film yang berdarah gitu Dan ya Kita lihat Gimana cara Joko Anwar Bikin kita percaya Dengan Entah Apa yang bakal mereka bikin Kita percaya gitu Allah Atau Tuhan Keberadaan Tuhan Mungkin berangkali ya So Ya Seperti yang kalian tau lah Kalau trailer Dari Film-filmnya Joko Anwar Selalu bikin kita penasaran Bingung Menabak-nebak gitu Apa Yang bakal mereka Suguhin gitu Sama juga kayak teaser Yang baru dirilis ini Kita masih abu-abu Apa sih yang pengen disampaikan Kenapa Reza Hardian Kayak membunuh gitu Segala macam Kenapa banyak mayat di Apa itu Kayak Pondok pesantren kah Terus dengan Yang gue keren banget Orangnya dikubur sih tadi Itu kayak dikubur beneran Terus Ya masih Wah ini sih Salah satu film yang bakal Rame sih Pas banget di Bulan Ramadan Eh itu udah Lebaran ya Lebaran Terus bareng juga Sama tayangnya film Badarawihi Yaitu seris Eh seris Sequel dari Film KKND Desa Penari Dan bakal digarap oleh Kamu Kimo Stambul Gue lupa Dan mereka bakal bersaing Kimo Stambul Kimo itu juga Filmnya juga bagus-bagus juga Dan Ya Kedua film ini Baik KKND Desa Penari Sequelnya Untuk film Badarawihi Dan Siksa Kubur Bakal bersaing So let's see Mana yang bakal rame Bukan bersaing itunya sih Tapi gimana cara Filmnya menyuguhkan dengan Baik gitu Cerita dan segala macam Ya semoga Kedua film itu Sukses lah ya So sekian video gue Kali ini Terima kasih yang sudah Memberikan super thanks Dan saweria Yang udah gue cantumkan Di deskripsi Sampai jumpa di lain video Terima kasih Dan jangan lupa bertobat